Hai hai Miss Lopa kembali lagi di channel Miss Cherry Miss Yap dear kali ini Miss kembali menyapa kalian semua tepatnya dengan sesi berita para aktor dan aktris China Dimana guys dalam video ini merupakan video part ke 7 alias selanjutan tentang skandal serta kasus yang menimpa aktris catik jengsuang Dimana guys baru-baru ini rumah sakit di Amerika Serikat tempat dimana jengsuang beserta sang mantan kekasih yakni Zhang Heng Lakukan proses serigesi alias ibu pengganti mengungkapkan bahasanya jengsuang masih mempunyai hutang yang harus dibayarkan kepada pihak rumah sakit Sebagai biaya untuk proses serigesi atau kelahiran kedua anaknya Seperti yang kita ketahui bersama bahasanya jengsuang beserta keluarganya pun telah mengakui bahasanya jengsuang pun telah memiliki dua anak Yang ia lahirkan dengan proses ibu pengganti di Amerika Serikat Hal ini pun terungkap pasca ia putus dengan sang mantan kekasih yakni Zhang Heng Setelah skandal tersebut jengsuang pun masuk ke dalam daftar hitam alias blacklist di industri hiburan China Ia pun dikritik dikarenakan perilakunya yang dianggap tidak bertanggung jawab Baru-baru ini pihak keluarga jengsuang pun telah meminta maaf sekaligus mengungkapkan versi cerita serta versi pendapat mereka terkait skandal ini Dan salah satu hal yang mengejutkan adalah mereka pun mengungkapkan bahasanya jengsuang pun saat ini tengah memperbutkan hak asuh kedua anaknya dengan Zhang Heng di pengadilan Amerika Serikat Di tengah-tengah berita ini muncul berita lain yang tak kalah mengejutkan Di mana klinik serigesi yang jasanya dipakai oleh jengsuang untuk menangani proses serigesi kedua anaknya mengungkapkan Bahwasannya jika artis itu adalah konsumen terburuk yang pernah mereka miliki Dan tak hanya itu ia pun masih berhutang sejumlah uang kepada klinik tersebut Baru-baru ini pendiri klinik serigesi tersebut yang bernama Mr. Liang mengungkapkan bahwasannya jika dia memiliki beberapa klinik di China, Amerika Serikat, serta Kamboja Ia pun berkata bahwasannya ia pun telah memiliki banyak sekali klien yang berasal dari kalangan selebriti Dan pada tahun 2018 yang lalu, jengsuang dengan Zhang Heng pun telah menjadi konsumen klinik mereka dan juga menyediakan sel telur serta sel sperma untuk prosedur serigesi dengan biaya total 160 ribu dolar Ia pun melanjutkan bahwasannya pada awalnya pasangan itu pun sangat gembira dikarenakan proses bayi tabung itu pun berhasil Dan juga mereka pun memberikan para pegawai uang dalam amplop merah sebagai bentuk rasa syukur serta rasa bahagia mereka Tetapi 5 atau 6 bulan kemudian pasangan itu pun mulai terlihat tidak tertarik dengan perkembangan janin kedua anak mereka Pada bulan ke-7, jengsuang pun juga meminta keduanya digugurkan bahkan sekalipun hal itu mustahil di bawah hukum Amerika Serikat terkait dengan kehamilan lanjut Mr. Liang melanjutkan bahwasannya pasangan itu pun menyatakan mereka tidak menginginkan kedua bayi itu setelah keduanya putus Tetapi Zhang Heng pun bertanggung jawab dan juga membayar biaya pengeluaran bulanan keduanya Zhang Heng tidak mengakui kedua bayi itu, dia tidak peduli, ujar Mr. Liang Sejak skanda itu pun terungkap, Mr. Liang pun berkomunikasi dengan Zhang Heng dan juga terus bersikeras jika ia tidak ingin kedua anaknya Dia juga tidak ingin keduanya kembali ke China Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwasannya Zhang Heng pun juga menawarkan untuk membayar klinik tersebut senilai 30 ribu yen sebulan Dan juga mendaptarkan kedua anak itu di bawah nama Mr. Liang Lebih lanjut, pria tersebut pun sangat mengkritik perilaku dari Zhang Suang Dia pikir dia bisa menggunakan uang untuk menghindari bencana Dan jika semuanya bisa diperbaiki dengan uang, Anda tidak bisa melakukan itu di Amerika Serikat Ujar Mr. Liang kemudian Hingga saat ini, pendiri klinik tersebut pun mengaku bahwasannya pihak mereka belum membayar seluruh biaya sergesi Mr. Liang berharap bahwasannya keduanya akan segera membayar kekurangan uang senilai 68 ribu dolar Dan dia pun menambahkan jika kedua anak yang tidak bersalah itu dalam kondisi yang sangat kacau Dia mendesak pasangan tersebut untuk segera membawa keduanya kembali ke China Jelas siapa kedua orang tua dua anak itu dan tidak ada gunanya untuk tidak mengakui mereka Biarkan keluarga mereka yang menyelesaikan hal ini Jadi mereka bisa berhenti menggantungkan diri pada klinik Ujar Mr. Liang kemudian Nah guys hingga sampai saat ini, pihak dari Jang Suang serta pihak dari sang mantan kekasih yakni Jang Heng Pun belum menanggapi artikel tersebut Kedua belah pihak sampai saat ini belum memberikan klarifikasi, respon serta pembelaan terhadap pengakuan dari Mr. Liang ini Saat ini, keduanya pun belum mengeluarkan pernyataan terkait pengakuan pendiri klinik sergesi tersebut Terima kasih telah menonton!